Loris Karius bisa dibilang sebagai penjaga gawang yang paling kasihan di dunia. Gak cuma dicadangkan dalam waktu yang panjang, Karius juga dipermalukan dan diusir secara terang-terangan. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Nggak Dimainkan Pada musim panas tahun lalu, Loris Karius kembali ke Liverpool setelah masa peminjamannya di Union Berlin berakhir. Sebelum ke Union Berlin, Karius juga sempat dipinjamkan ke Besiktas. Pada bulan Juli lalu, pelatih Liverpool Jurgen Klopp membawa anak-anak kasuhnya untuk menjalani latihan pramusim di Austria. Dari 34 pemain yang diboyong, Klopp juga menyertakan nama Loris Karius. Sayangnya, setelah menjalani latihan pramusim, Karius seakan menghilang dari squad The Reds. Memasuki paruh kedua musim 2021-2022, Karius juga nggak kunjung dimainkan. Jangankan dipercaya untuk merumput, Karius bahkan nggak tergabung dalam squad The Reds. Padahal secara kualitas, Karius dianggap lebih baik dibandingkan keeper pelapis Liverpool yang lainnya. Dipermalukan di media Karius merupakan salah satu pembelian pertama Jurgen Klopp di Liverpool. Mirisnya, Klopp juga lah yang mencampakkan mantan keeper Mainz ini. Nggak cuma mencampakkan, Klopp juga seakan mempermalukan Karius kepada media. Momen ini terjadi pada sesi jumpa pair sebelum pertandingan menghadapi Brentford beberapa waktu yang lalu. Dalam memancaranya, Klopp menyebut kalau Liverpool sudah punya empat keeper yakni Elison Becker, Kaulim Keleher, Adrian, dan Marcelo Pitaluga. Klopp juga memuji semua keepernya mulai dari Kaulim yang membuat perkembangan yang mengesankan. Berikutnya, ada Adrian yang punya kualitas dan dampak di sesi latihan serta ruang ganti. Serta Marcelo yang punya bakat luar biasa dan dianggap sebagai keeper masa depan. Sementara Karius enggak mendapatkan pujian apapun dan cuma dianggap sebagai keeper kelima. Diusir secara frontal Masih di sesi wawancara yang sama, Klopp juga menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Pelatih asal Jerman ini mempersilahkan Karius untuk segera angkat kaki dari Anfield. Klopp menyebut kalau Karius enggak melakukan kesalahan apapun. Klopp menambahkan kalau Karius sedang berada dalam kondisi yang baik dan selalu berlatih keras. Akan tetapi, Jurgen Klopp sudah memutuskan untuk melepas Karius bahkan sejak jendela transfer musim panas nanti. Sayangnya, keputusan Klopp tersebut gagal terwujud. Pasalnya, enggak ada klub yang berminat untuk mendatangkan Loris Karius. Karius sendiri sempat diminati oleh klub asal Swiss, yakni FC Basel. Sayangnya, belum ada kelanjutan terkait rumor tersebut. Pada akhir wawancaranya, Klopp menyebut kalau Karius akan segera mendapatkan klub yang baru. Klopp juga yakin kalau Loris Karius akan melanjutkan karir di klub barunya nanti. Karius masih menghargai Jurgen Klopp. Kontrak Karius di Anfield akan berakhir di musim ini. Berbagai sikap dan pernyataan Klopp menegaskan kalau karir Karius di Liverpool sudah berakhir. Artinya, hampir dipastikan kalau Loris Karius enggak akan kembali ke dalam squad sampai kontraknya berakhir nanti. Walaupun diperlakukan secara gak adil, tapi Karius masih menghargai sang pelatih. Enggak cuma menghargai Jurgen Klopp, Karius juga enggak menyimpan dendam apapun kepada Jurgen Klopp. Dalam wawancaranya, Karius menyebut kalau Klopp adalah pria yang hebat. Karius menyebut para pemain akan membenci pelatih yang enggak memainkan mereka. Akan tetapi, Karius enggak membenci Jurgen Klopp karena baginya Klopp adalah orang yang baik. Itulah ulasan jahatnya Jurgen Klopp kepada Loris Karius. Bagaimana menurutmu, apakah Karius layak mendapatkan kesempatan di Squad The Reds? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana menurutmu, apakah Karius layak mendapatkan kesempatan di bawah ini?